Rizka Oke baik Saya mulai aja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mari kita ucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Kita masih bisa terus Istiqomah ini menenggarakan Bionflatic Webinar Series Hampir tiap pekan nih kita ada Kayak gini mudah-mudahan bisa istiqomah Karena sebenarnya Banyak rekan-rekan kita Yang potensial Yang masih muda-mudahan ini Yang bisa kita minta untuk sharing ilmunya Salah satunya adalah Kita sekarang akan mendengarkan sharing Dari Mbak Ajeng Pramono Beliau ini dulu sama-sama Ketemunya di Tokodai Tapi mungkin baru sebentar saya udah pulang Baik Bisa Dilanjutkan gak ini slide-nya Nah sebelum Dimulai saya mungkin Bacakan tata tertibnya Jadi Pertama Peserta harus memastikan jaringan internet Masing-masing yang digunakan Dalam kondisi stabil Kemudian Peserta dipersilakan mengikuti Pian-masing webinar seri 40 ini Melalui sub-meeting Atau channel youtube Juga Wajib menggunakan username Dengan nama asli Ketika join Dengan format Kalau bisa Eh bukan kalau bisa ya Sebaiknya ditulis nama asli Dan instansinya Supaya kita bisa tahu lah Sobatau nanti bisa Kolaborasi dan sebagainya Kemudian peserta dimohon Fokus pada materi yang disampaikan Panitia akan menonaktifkan audio Semua peserta selama penyampaian materi Serta yang mengikuti webinar Melalui telepon siluat Dimohon dapat memperhatikan Panggilan masuk Tanpa mengganggu jalannya Webinar Pertanyaan nanti bisa disampaikan Melalui chat Nanti akan dipilih oleh narasumber Atau moderator Dan juga Nanti biasanya Akan ada Langsung Disampaikan ke Forum Melalui Resen terlebih dahulu Kemudian link kehadiran nanti Akan disampaikan Melalui chat Zoom Atau Juga scan Key Air Code Yang ada di virtual background Kemudian Bagi peserta yang memesan E-certificate Akan dikirimkan Paling lama Mungkin 14 hari kerja Kira-kira 14 hari kerja Via email Untuk itu Pastikan emailnya Benar Dan kalau tidak Ditemukan Mungkin bisa dicek di spam Dan sebagainya Oke baik Nah ini agenda acaranya Pertama Adalah Baca agenda kegiatan Kemudian Pembukaan Dan nanti Materi Dari jam 9 Sampai jam 10 Jadi bisa sampai Satu jam nih Mbak Ajeng Kalau mau Tapi kalau lebih pendek Juga gak apa-apa Kemudian ada diskusi Intinya kita akan selesai Pada pukul 10.30 Lanjut Nah Sebelum kita mulai Ini adalah Biodata Narasumbernya Yaitu Dr. Ajeng Kusuma Ning Tias Pramono Dari Postdoc Di Givu University Nah pendidikannya S1 nya dulu Di Universitas Gajah Mada Kemudian masternya Di King Abdullah University of Science And Technology Jadi Lang-lang buana nih ya Kayak Pak Tias ya Mirip-mirip Iya Itu Kelas di Biologi UGM Kan terus ke King Abdullah juga Iya di Kaus juga Kita sama-sama dulu Kemudian master Dan doktornya Di Tokyo Institute of Technology Tahun berapa nih Masternya Master Mulai masuk itu 2011 Pak Oh iya Berarti harusnya Memang agak lama Mungkin dulu sih Sering ketemu Situas saya Sering gak Iya Saya ini Apa namanya Di lab dari Matahari di atas Sampai matahari Gak ada lagi Oh gitu ya Oke Baik Nah Pengalamannya adalah Sekarang postdoc Di Givu Givu No Stay Oh salah nih Givu No Stay Mohon maaf Disalah Bener kok Di Givu Tapi ada UGM nya Di belakangnya Kemudian graduate student Recessor Sebelumnya Pernah di RECAN Nah ini Kalau mau lihat Publikasinya Banyak Ya udah banyak Terus sama terkait Dengan Fitch Fitch Therapy Ya ini ya Dan Banyak juga Penghargaannya Disini Salah satunya Adalah Beberapa Adalah Kaus discovery Scholarship Kemudian Kaus fellowship Dan ini Young Scientist Award Tahun 2014 Dari Japanese Society of Plant Microbe Interaction Dan juga Soeklarship dari Membuso ini Baik Baik Selanjutnya Saya persilahkan Pada Mbak Ajeng Ini untuk Mempresentasikan Topiknya Mungkin bagi saya pun Juga baru Istilahnya aja Baru Baru Mungkin kalau dari orang biologi Mungkin udah sering ya Tapi kalau dari komentar Baru Baru lihat Istilah ini Baru sekarang Kayaknya menarik Fitch Therapy Silahkan Mbak Ajeng Terima kasih Terima kasih Pak Wisnu Saya Mulai dulu ya Jadi Judul kita hari ini adalah Fitch Therapy Ternyata Pak Wisnu gak sendirian Saya juga sebelum Sebelum masuk lab ini Juga sebagai orang biologi Beneran Dari S1 sampai S3 Tetap biologi bidangnya Fitch Therapy Ini belum kebayang Buat saya Jadi dulu Saya Pernah dengar Fitch Therapy Tapi Itu Masih apa ya Saya kira masih Tingkatnya masih yang In vitro Gitu lah ya Tapi ternyata Ini adalah sesuatu yang Ya sangat kewujudan Mengejutkan Nanti Dilihat di presentasinya Sebelum dimulai Ini disclaimer dari saya Jadi apa yang nanti Saya sampaikan Itu Berdasarkan Pendapat saya sendiri Yang tidak mencerminkan Tempat saya bekerja Yaitu di Given University Kemudian Kalaupun ada Ketidakakuratan Atau Kesalahan Sebagai manusia Saya mohon maaf Dan Jangan dianggap Ini sebagai Satu-satunya sumber Apa namanya Informasi tentang Fitch Therapy Dan juga Informasi apapun Yang saya sampaikan Selanjutnya Jadi tetap harus ada Konfirmasi Cek dan recek lagi Dari para pendengar sekalian Begitu Ini kita buka presentasi ini Dengan Suatu Apa namanya Statement yang bombastis Sebenarnya tidak bombastis Jadi setidaknya Ada 1,2 juta orang Yang meninggal Di tahun 2019 Meninggalnya dari Antibiotic Resistant Bakterial Infection Ini datanya Dari Apa namanya Dari Paper Di Lancet Di Lancet itu Paper Kedokteran yang Pernama ya Dan Ini Apa namanya Paper ini Merupakan Multi author Dari Antimicrobial Resistant Jadi apa sih hubungannya ini Dengan Veg therapy Hubungannya adalah Ini artinya Di tahun 2019 Ada orang yang meninggal Karena Bakteri Yang resisten terhadap Antibiotik Berarti antibiotik yang Tersedia sekarang Itu Tidak bisa mengatasi Infeksi ini Dan Korbannya adalah Lebih dari 1 juta orang Jadi gimana Gimana ini Gimana Karena Sejak tahun 87 Antibiotik ada Kelas-kelasnya sendiri Jadi kan Sejak tahun Sejak awal Tahun 90-an itu Sudah tidak ada lagi Penemuan Kelas antibiotik yang baru Jadi antibiotik yang sekarang Itu ya pengembangan Dari antibiotik-antibiotik Sebelumnya Jadi kan Saya bukan orang farmasi Tapi memang Antibiotik ada Kelas-kelasnya sendiri Dan Dari tahun awal 90-an itu Tidak ada Ditemukan Kelas antibiotik baru Berarti kan Kita harus bersiap-siap Untuk Kembali ke Masa Sebelum ada Antibiotik Yaitu tahun 19-20 Kesana Gimana ini Gitu kan Either kita harus Nemuin antibiotik baru Yang mana belum Ditemukan sampai sekarang Atau Bersiap-siap Dengan alternatif-alternatif Yang ada Nah disini ada Alternatif-alternatif Yang ada Ada macam-macam Ada Fetch terapi Yang nanti saya akan Sampaikan Ada terapi Antibodi Imun Stimulan Lisin Lisin itu juga Berasal dari Bakterif Tapi cuma Enzimnya aja Probiotik Atau peptida Jadi sering ya Kalau misalnya kita Baca paper itu Tentang peptida Antimicrobial Peptide Gitu-gitu Membanyakan Nah ini adalah Salah satu Alternatif Untuk Embracing Post-antibiotik Era Kayak gitu Nah Fetch terapi Terapi itu Apa sih Gitu kan Fetch terapi Itu adalah Terapi Yang menggunakan Virus Untuk Mengatasi Bakterial Infection Jadi Menggunakan virus Untuk mengatakan Bakteria Itu kayak Serem ya Karena Selama ini Kita berpikir Virus itu jahat Gitu kan Tapi gak juga Kita tahu Kalau virus itu Merupakan Satu term Yang Yang apa ya Yang merupakan Umbrella term Buat Segala macam Biological entity Yang bisa Menginfeksi Makhluk hidup Kan ada virus Yang menginfeksi Cuma tanaman Menginfeksi Cuma manusia Atau menginfeksi Cuma bakteria Nah Fetch ini Hanya Virus yang Bisa Menginfeksi Bakteria Seperti itu Dan virus yang Menginfeksi bakteria Ini yang kita bisa Gunakan Di Fetch terapi Ini Gambar apa nih Ada yang tahu gak Ini gambar Elektromikroskop Dari sebuah Sel bakteria Yang Dihancurkan Diledakkan oleh Bakterio Fetch Yang Menghijack 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 Mationary Di dalam Apa namanya Di dalam Bakteria Di dalam Bakterian itu sendiri Jadi Setelah Apa namanya Setelah infeksi Mereka Mengambil Masinity Untuk replikasi Terus Translasi Dikin protein Semuanya Diambil Untuk kepentingannya Mereka Kemudian Mereplikasi Diri banyak Terus Akhirnya Meledakkan Seperti itu Jadi Bakterio Fetch itu Merupakan Natural enemy Bakteria Jadi sudah dari Jaman dulu Sudah Jutaan tahun Bakterio Fetch Itu merupakan Musuh alaminya Bakteri Dan Ini sering banget Dipakai Sebagai pembukaan Paper-paper Tentang Bakterio Fetch Itu merupakan The most abundant Biological entity On earth Karena kita Apa namanya Ada yang bilang Kalau Bakterio Fetch itu Bukanlah hidup Tapi mereka adalah Mau gak mau Kita bisa sebut Mereka adalah Biological entity Karena gimana-gimana Mereka bisa meninfeksi Dan mereplikasi diri Dari mana ini 10 pangkat 32 Ini dari Angka Perkiraan Banyaknya Bakteri Di Banyaknya prokaryot Bukan bakteri aja Prokaryot Di muka bumi ini Itu 10 pangkat 30 Nah Kalau dihitung Secara langsung Itu Bakterio Fetch Dengan bakteri Perbandingannya itu 1 banding 10 sampai 100 Makanya dapat Angka 10 pangkat 32 Seperti itu Dimana sih Fetch itu berada Gitu kan Fetch itu ada Dimana-mana Jadi Mau ada dimana Ini Ralstonia Ralstonia itu Adalah bakteri Yang menyerang Tumbuhan ya Di bakteri Yang menyerang Tumbuhan pun Ada bakteri Fetchnya Terus ada juga Dimana nih Di human guard Of course ya Ada juga Kemudian Ada juga Di marine Di air laut Di air laut tuh Bahkan Banyak banget Jadi Kalau misalnya Pemirsa sekalian Pernah tahu Tara Ocean Project Itu Mereka Proyeknya itu Ambilin air laut Terus Di ekstrak DNA Terus Di sequence Nah itu tuh Sequence-nya In public domain Bisa dipakai Bisa dilihat Bisa dipublikasikan Bisa dipublikasikan juga Disitu banyak Dari hasil Ekstraksi DNA Dan sequencing itu Mereka nemu Banyak bakteriofage Di laut Di laut yang luas Gitu kan Kayak gak ada kehidupan Tapi ternyata Gak Disana ada Ada bakteriofage Dan dimana ada Bakteriofage Pasti ada bakteri Dimana ada bakteri Ada bakteriofage Jadi mereka berdua Itu selalu ada Bersama-sama Bahkan Bakteriofage Juga bisa ditemukan Di Ini Di antartika Di apa namanya Di tanahnya Ya selama itu Ada bakteri Berarti ada bakteriofage Disana Seperti itu Nah ini ngomongin Tentang bakteriofage Yang ada di manusia Jadi di dalam Perut manusia Itu kan banyak bakteri Kan Nah Kebanyakan bakteri Yang ada dalam Perut manusia Itu berasal dari Dari Kelas bakterioiditis Nah disana ada Bakteriofage Yang menyerang kelas ini Yaitu CRAS phage Human gut virus CRAS phage Namanya dari CRAS Cross assembly phage Jadi waktu itu Zaman Tahun 2000-an awal Mereka punya data Metagenome Metagenome dari Human gut Ini kok Ada sekuensi yang Apa ya Ada sekuensi yang aneh Yang Menyerupai virus Dan terus berulang ada Ketika diassemble Itu Nggak bisa Ngesemble Dari satu sampel Dari satu sampel Aja gitu kan Jadi yang mereka Lakukan adalah Mereka meng-cross Assemble Dari berbagai Dari berbagai sampel Kemudian Digabungkan Makanya namanya Dikasih CRAS phage Dikasih nama Cross assembly phage Itu jaman Tahun Awal 2000-an Nah kemudian Sekitar Pertengahan 2000-an Sekarang udah Pertengahan 2010 Kesinilah ya Itu akhirnya Ditemukan Satu Apa namanya Complete genome-nya Si CRAS phage ini Termasuk diantaranya Salah satu Di publikasi saya Saya juga nemu Apa ya Dalam tanda kutip Saudara Jauhnya CRAS phage ini Yang ditemukan Di perut mana Perutnya rayap Bayangkan ya Manusia dan rayap Itu jauh banget Tapi Nemu juga Sequence Phage yang mirip Dengan Si CRAS phage ini Nah disini Yang mau saya tunjukkan Adalah CRAS phage ini Yang ditemukan Di manusia Itu ternyata Juga bisa ditemukan Di Primata lain Yang disini Yang di Apa namanya Sample fisis Yang diambil Itu dari Babun 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 ini ya Babun Terus ada Howler Howler itu Primata yang suka Triak-riak Kenceng banget Kalau di Apa namanya Di 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 Kebun binatang Bukannya Oa ya Kalau Oa kan Ininya Ekornya panjang Kalau ini ekornya Gak sepanjang itu Terus ada juga Gorilla Nah mereka juga Punya Sequence yang Mirip dengan CRAS phage Di dalam perutnya Walaupun gak Panjang Panjang banget Kenapa Karena Karena si Bakterophage ini Sebagaimana virus lainnya Itu sejarah Evolusinya itu Gak bisa Terselesaikan Kenapa Karena Tidak ada Marker Gennya Gen marker Misalnya kalau Manusia Eukaryotik Prokaryot Itu masih bisa Dibikin Phylogenetic trick Karena kita masih punya 16SR RNA Kita masih punya Homolognya Di Prokaryot Maksudnya di manusia Itu 18 RNA Kita masih bisa Bikin Apa namanya Big Phylogenetic trick Based on Homologus Protein Nah masalahnya Kalau virus itu Gak ada yang Kayak gitu Virus itu Dari ukuran 5000 Besperan Sangat kecil Bahkan ada yang 3000 besper Sampai yang Ukurannya bisa Sampai 700 ribu Besper Jadi segede Segede Genomnya Lebih besar Dari Genomnya Mycoplasma Yang cuma 500 ribuan Itu Padahal dia Bakteri Jadi Virus itu Sangat Luas Cakupannya Dan Mereka gak bisa Dibandingkan Satu sama lain Jadi Virus yang ada Menyerang Bakteri Di perut Manusia Itu juga Gak bisa Dialign Gak bisa Dibandingkan Dengan virus Yang menyerang Per eksempel Apa ya Virusnya Phyx Phyx itu Virus yang Bakterovage Yang Menyerang Bakteri Yang Genomnya Cuma 5000 Gak bisa Dibandingin Gak bisa Ini bilang Mana yang Duluan Mana yang Ada duluan Gak bisa Karena memang Gak ada Yang bisa Dibandingin Ya itulah Sekilas tentang Betapa Complicatednya Hubungan Phylogenetic Bakterovage Yang ada Sekarang Nah kalau ini Kita sering Lihat ya Ini adalah Representatif Strukturnya Tailed Phage Jadi Bakterovage Itu yang Biasa kita Tau kan Yang punya Ekor Nah ini Ekornya Dulu Waktu SMA Pertama kali Lihat ini Saya kira ini bukan Ekor yang leher Kira ini ya Tapi Ini dan kepala Ternyata ini Sembutannya Ekor Di sini Ekor Lehernya Cuma yang Polar Nah ini Ini adalah Bakterovage Yang sering Kita lihat Sebagai Representasi Dari Bakterovage Padahal Bakterovage Lebih banyak Anyway Kita lihat dulu Aja nih Yang tiga ini Karena ini memang Yang banyak ditemukan Tiga jenis ini Ada Myovirus Cypovirus Dan Pudovirus Di sini Kita lihat Kalau di Myovirus Itu Dia punya Apa namanya Ekor Dua lapis Jadi dia itu ada Tail tube Itu yang di dalam Tail tube itu Kayak sedotan Tapi yang kaku Sedotan kaku Terus yang di luar itu Tail sheet Jadi kayak Dia itu kayak apa ya Dia lebih fleksibel Bisa Bisa dipanjang Bisa pendekin Jadi ketika Dia nyuntikin Apa namanya Nyuntikin DNA nya Itu bisa Membantu untuk Masukin DNA nya Kedalam Kedalam Bakteri Kalau Cypoviridae Dia cuma punya Tail tube nya aja Jadi cuma punya Sedotan panjang Dan gak Gak bisa dipanjang Pendekin Kalau Pordoviridae Itu malah Apa namanya Ekornya tuh Pendek banget Cuma Cuma kayak Apa ya Cuma kayak bulutan Ya ini Kayak si Si crossfetch ini Juga Pordoviridae Mirip Kayak gini Kayak gitu Ini yang kita Kita tahu kayak gini kan Apa namanya Struktur utama Yang sering kita lihat Ada Myovirus Cypovirus Sama Pordovirus Tapi pada Pada Apa namanya Pada kenyataannya Bakterovirus ini Gak cuma Yang berekor aja Tapi juga Macem-macem Bentuknya Ada Yang tadi nih Kita udah bahas kan ya Yang tailed Ini yang tadi Myovirus Ini Pordovirus Ini Cypovirus Terus ada juga yang Ackerman Virus Ini Ackerman Viridae nih Belum pernah lihat sih Di gambar nyatanya Dia mirip Apa namanya Di ujung ekornya Ada star-like structure Terus ada juga Yang Microvirus Ini Microviridae Ini 5X 5X ini DNA-nya Biasanya dipakai Untuk Apa namanya Sebagai Kontrol Kalau kita Running pakai Illumina Karena 5X ini Genomnya kecil Terus GC kontennya Itu cuma GC kontennya 50% Jadi sangat Apa namanya Sangat Seimbang Jadi Bisa buat Warna-warni Yang ditangkap Sama sensornya Jadi lebih bagus Jadi dia Bikin kontras Nah ini Ini Microviridae Ini juga Bacterial phage Terus ada juga Inovirus Inovirus itu Filamentous phage Jadi phagenya Bentuknya Kayak Filamen Jadi kalau Di Apa namanya Digambar Elektromikroskop Ini kelihatannya Cuma kayak Apa ini Kayak debu Gitu kan Enggak Ini beneran virus Ini Ini kayak Mi panjang Gitu kan Dia itu Biasanya Nempel Lewat pilai Pilai dari Bakteria Pilai pakai ini Nempel Terus Pas waktu Pilainya Retrack Kedalam Ketarik Kedalam Kedalam Sitoplasma Dia ikut masuk Terus Apa namanya DNA-nya bisa ikut masuk Terus disini ada juga Apa namanya Bacterial phage Yang gak cuma DNA Ada yang single-stranded Ada Terus ada juga yang SS-RNA Leviviridae Leviviridae ini Kalau gak salah cuma 3000 Gak sampai 5000 Bspare Itu udah bisa Bikin Apa namanya Bikin Kalian Saudara-saudara sekalian Ini kebiasaan Ngajar ke anak-anak Anak-anak apa namanya Di kelas ya Maafkan ya Bapak-Ibu sekalian Yang apa namanya Yang menyimak Ini masih kebawa Kebiasaan Ngajar adik-adik kelas Kalau dilihat disini Pemirsa sekalian Bisa melihat Disini pakai penamaannya Mikroviridae family Mayoviridae Tapi masalahnya sekarang Penggunaan Mayoviridae Podoviridae Sipoviridae Itu sudah dihapuskan Dengan alasan Yang saya sudah Sampaikan sebelumnya Zaman dulu Sebelum ada Apa namanya Sebelum ada Teknologi High throughput sequencing Kayak sekarang Sequencing itu kan Jarang-jarang ya Dilakukan karena mahal Jadi yaudah Mereka yang lakukan dulu itu Sebelum sequencing DNA Kan mereka Baru bisa lihat Penampakannya aja kan Nah makanya Virus-virus Bacteria VH Yang ditemukan Zaman dulu Itu langsung Dikategorikan Diklasifikasikan Itu sesuai dengan Morfologinya Yaudah ini Morfologinya punya Apa Ekor yang bisa Retractable Retractable tail Itu masuk ke Mayoviridae Sedangkan Yang ini Podoviridae Itu zaman sebelum Apa namanya Genomnya Disequence Nah kemudian Makin kesini Makin sering Genom itu Disequence dulu Bahkan sebelum Ngelihat Elektromicrographnya Nah dari sini Data-datanya Ketika di Recheck ulang Kok gak ini ya Gak apa namanya Secara Virogenetic Gak nyambung Jadi apa yang Di Apa namanya Yang dikelompokkan Virus-virus yang dikelompokkan Sebagai Mayoviridae Itu ternyata gak berkerabat Jadi udah Mereka dipecah-pecah Lagi Jadi dihapuskan itu Mayoviridae Sipoviridae Podoviridae Makanya saya tadi Nyebutnya sebagai Mayovirus Podovirus Dan Sipovirus Itu untuk Merifer Ke Apa namanya Ke Morfologinya Jadi kita masih bisa Bilang Oh ini merupakan Mayovirus Karena penampakannya Kayak Mayovirus Yang tadi Tapi Kalau Bicara Apa namanya Taksonominya Itu sudah tidak Dipakai lagi Seperti itu Nah ini juga Ini kita juga sering ya Dari mulai SMA Mungkin Melihat Apa namanya Melihat Daur 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 replikasi Bakterophage Jadi kalau Bisa dikategorikan Bakterophage ini Bisa memperbanyak dirinya Dengan Dengan Dua cara Bukan dua cara Dua golongan besar Yaitu Temperate Bakterophage Dan Viraline Bakterophage Temperate Bakterophage Itu adalah Bakterophage Yang punya Kemampuan Untuk masuk Kedalam Genomnya Inang Si Hose Bakterinya Dan tetap Di situ Terus ikut Membelah Bersama Inangnya Sampai Pada suatu ketika Ada Rangsang Dari luar Kemudian Dia bisa Mengeksize Motong dirinya Sendiri Bagian Bakterophage Untuk keluar Jadi bikin Virion Itu adalah Bakterophage Yang disebut Sebagai temperate Bakterophage Biasanya Genomnya Agak Besar Terus ada Juga yang Viraline Bakterophage Kalau Viraline Bakterophage Ini Dia Tidak Punya Gen yang Bisa Masuk Kedalam Genom Gen yang Biasanya Bisa Dipakai Biaset 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 Mereka Masuk Infeksi Hijack Hijacking Replication Di dalam Biaset Bakterianya Terus Sudah Bikin Kopi Dini Sendiri Banyak Terus Keluar Sudah Masuk Keluar Itu Kalau Zaman dulu Mas Tiswa Bilangnya Singo Barmangan Lungo Ini Habis dateng Makan Pergi Gitu Kalau yang Temperate Bakterophage Itu Enggak Dia Masuk Angkrem Bersama Dulu Sama Genomnya Ini Daerah Region Dimana Ada Genomnya Bakterophage Yang masuk Ini Disebut Prophage Jadi Dia Berbentuk Prophage Disini Ikut Membelah Sampai Akhirnya Bisa Keluar Dan Kadang-kadang Juga Gak Bisa Keluar Karena Ketika Membelah Bersama Inang Dan Membelahnya Gak Cuma Setahun Dua Tahun Tapi Ratusan Ribu Tahun Terjadi Mutasi Di Bagian Prophagenya Kemudian Dia Kehilangan Kemampuan Untuk Keluar Dari Genom Bakterianya Jadi Dia Bisa Disebut Sebagai Grounded Prophage Jadi Udah Jadi Tanah Udah Gabung Sama Inang Dan Kemampuan Memproduksi Gen Yang Bikin Virion Ini Itu Artinya Bisa Tetap Dipakai Sama Inang Jadi Udah Dia Gak Bisa Keluar Malah Dimanfaatkan Seperti Itu Ini Rational Of Phage Terapi Kenapa Kita Harus Pakai Phage Terapi Gak Harus Kenapa Pakai Phage Terapi Yang pertama Spesificity Jadi Spesificity Maksudnya Bakterio Phage Hanya Menyerang Bakteri Yang Sesuai Dengan Reseptor Binding Protein Jadi Waktu Tadi Lihat Strukturnya Bakterio Phage Ada Kaki-kakinya Ada Serabut Ekor Yang Di Bawah Yang Kelihatan Kayak Kaki Serabut Ekor Di Serabut Ekor Ada Reseptor Binding Protein Jadi Ada Binding Protein Yang Hanya Bisa Nempel Di permukaan Bakteria Yang Sesuai Dan Kebanyakan Dari Bakterio Phage Itu Hanya Bisa Mengenali Beberapa Bakteria Bahkan Tidak Terlalu Banyak Yang Bisa Cross Genus Misalnya Ada Bakterio Phage Yang Bisa Nyerang Ecoli Terus Bisa Nyerang Mycobacteria Itu Tidak Ada Yang Kayak Gitu Karena Terlalu Jauh Struktur Permukaannya Terlalu Beda Phage Ini Sangat Spesifik Jadi Kalau Mau Mentarget Suatu Bakteri Patogen Itu Bisa Pakai Khusus Bakterio Phage Ini Aja Kenapa Kenapa Ini Jadi Hal Yang Positif Karena Yang Dilakukan Antibiotik Sekarang Adalah Bombing Mereka Misalnya Dikasih Antibiotik Yaudah Semua Bakteri Yang Ada Di Mati Baik Itu Yang Menyebabkan Penyakit Ataupun Tidak Makanya Kalau Orang Yang Abis Round Antibiotik Banyak Kadang Mungkin Ada Masalah Di Pencernaan Karena Ada Disibiosis Jadi Semua Bakteri Ususnya Mati Semua Gitu Gak Selama Lama Seperti Gitu Cuma Tetap Ada Efek Sampingnya Kemudian Yang Kedua Adalah Safe Amplification Si Alangkah Menariknya Kalau Kita Punya Obat Yang Bisa Memperbanyak Dirinya Sampai Sampai Tugasnya Selesai Jadi Kita Gak Usah Terus Minum Dia Bisa Mengerjakan Pekerjaannya Itu Dengar Sendirinya Sampai Selesai Ada Yang ketiga Co-evolution Jadi Phage Sama Bakteria Karena Sudah Jutaan Tahun Bersama Jadi Sebenarnya Di Bakteria Itu Sendiri Mereka Punya Imun Sistem Untuk Mengatasi Mengatasi Serangan Bakterio Phage Ini Dan Di Sisi Lain Bakterio Phage Pun Sudah Berevolusi Tiap Kali Untuk Keluar Untuk Bisa Lolas Dari Imun Sistem Bakteria Jadi Mereka Sudah Di Zaman Dulu Sebelum Kita Manfaatkan Sudah Melakukan Ini Terus Menerus Dan Yang Kita Lakukan Sekarang Ada Harnessing Jadi Memanfaatkan Apa Yang Sudah Disidarkan Di Alam Seperti Itu Kemudian Safety Jadi Bakterio Phage Sudah Secara Alami Ada Di Alam Dan Secara Alami Menginfeksi Hanya Bakteria Dan Hanya Bakteria Terus Yang Kenapa Precision Medicine Kalau Kita Terserang Oleh Bakteria Tertentu Yang Hanya Di Kita Tidak Pernah Ditemukan Di Orang Lain Perusahaan Farmasi Juga Tidak Mau Sulit Untuk Menjustifikasi Mengeluarkan Uang Hanya Untuk Mentreat Kita Aja Siapa Kita Jadi Kalau Pakai Bakteria Fage Ini Kalau Kita Kena Penyakit Dari Bakteri Yang Tidak Pernah Ditemukan Di Orang Lain Kita Bisa Cari Bacteria Fage Yang Sesuai Dengan Bakteri Ini Tanpa Harus Mengumpulkan Orang-orang Yang Punya Bakteria Sama Seperti Itu Kita Fokuskan Nomor Lima Safety Ini Apa Namanya Safety Ini Sebenarnya Sudah Pernah Dilakukan Ini Sudah Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Ternyata Faktor Fage Ini Sudah Dilakukan Di Negara Eropa Timur Sejak Tahun 1920-an Jadi Way Before Antibiotik Digunakan Secara Masal Ternyata Sudah Dilakukan Disana Tapi Kalau Kita Lihat Dari Google Trends Baru Kemarin Screenshot Fage Therapy Dan Antibiotic Resistance Trendnya Mirip Jadi Makin Banyak Orang Khawatir Tentang Antibiotic Resistance Interest Terhadap Fage Therapy Pun Makin Naik Makan Kalau Dilihat Disini Ini Negara Negara Dimana Fage Therapy Trending Amerika Australia Negara Negara Barat Kemudian Di India Dimana EMR Itu Merajalela Sedangkan Di Indonesia Ini Jadi Saya Ngelihat Trend antara Fage Therapy Dan Antibiotic Resistance Overlapnya Dimana Di negara-negara Ini Overlapnya Bersama-sama Overlap Tapi Kalau di Indonesia Cuma Antibiotic Resistance Di sana Yang Overlap Minat Terhadap Fage Therapy Itu Zero Ya Seperti Itu Padahal Di negara-negara Barat Sudah Mulai Digalakkan Kembali Mudah-mudahan Setelah Inilah Iya Makanya Setelah Ini Setelah Webinar Ini Seperti Itu Nah Ini Kalau Dilihat Ada Maret Tahun 2019 Itu Ada Spike Tinggi Orang-orang Sangat 100% Berarti Orang-orang Sangat Tertarik Itu Di tahun 2019 Ada apa Ternyata Ada cerita Ini Jadi Ini Cerita Dr. Stephanie Dan Dr. Tom Jadi Mereka Adalah Suami-istri Jalan-jalan Ke Egypt Ke Mesir Kemudian Suaminya Tiba-tiba Sakit Dan Ternyata Sakitnya Itu Karena Prognosisnya Buruk Karena Antibiotic Resisten Asinetobacter Bawamani Yang Yang Udah Nggak ada Obatnya Dan Bukan Uniknya By chance Dr. Stephanie Ini adalah Seorang Doktor Dokter Yang Bekerja di Global Health Institute Di UC San San Diego Di University of California Di San Diego Sebagai Akademisi Berarti Punya Kenalan Banyak Researcher Juga Itu Privilegenya Ini Sebagai Akademisi Dokter Juga Punya Privilege Kenal Sama Teman-teman Dokter Dokter Stephanie Juga Punya Kenalan Teman-teman Yang Sesama Researcher Yang Tahu Tentan Infectious Disease Berusaha Apa Apa Namanya Struggling Gimana Caranya Menyembuhkan Suami Tercinta Nah Terus Akhirnya Ada Salah Satu Kolega Yang Bilang Udah Udah Pernah Coba Fetch Therapy Saya Pernah Ke Georgia Dan Disana Fetch Therapy Sudah Dilakukan Selama Puluhan Hampir 100 Tahun Dan Sebagai Pengobatan Sehari-hari Dan Sebagai Istri Yang Mau Menyelamatkan Suaminya Dia Juga Pengen Mencoba Itu Cuma Belum Pernah Ada Yang Nyoba Itu Di Amerika Aduh Gimana Tapi Sebagai Orang Yang Punya Power Akhirnya Dia Menghubungi Temannya Seorang Dokter Juga Untuk Bersama-sama Mengajukan Ke FDA Saya Mau Suami Saya Ini Ncoba Fetch Therapy Ini Dokter Yang Mau Mendampingi Jadi Kalau Di Amerika Mau Melakukan Suatu Tindakan Medis Yang Belum Proven Sebelumnya Itu Harus Didampingi Sama Dokter Dan Untungnya Dokter Stephen Ini Punya Teman Dokter Ini Dokter Yang Diminta Tolongi Itu Sebenarnya Adalah Ahli Di Bidang HIV Virus Tapi Dia Sendiripun Tidak Pernah Dengar Tentang Fetch Therapy Jadi Itu Adalah Skop Dimana Fetch Therapy Tidak Oblivious Tertutup Dari The Rest Of The World Kecuali Negara Negara Eropa Timur Karena Selama Ini Kita Sudah Dimanjakan Dengan Antibiotik Yaudah Bersama Sama Kemudian Pakai Apa namanya Pakai Fetch Therapy Fetch Itu pun Karena itu Di Amerika Jadi Belum Semaju Di Eropa Timur Fetch Therapy Itu Untuk Mengumpulkan Fetch Pun Dari Berbagai Tempat Dari Ada Center Fetch Technology Di Texas A&M Kemudian Ada Juga Dari Perusaha Amplify Sekarang Namanya Berubah Jadi Aramata Kemudian Juga Dapat Fetch Dari US Navy US Navy Sudah Sudah Mengumpulkan Bacteria Fetch Waktu itu Tahun 2015 Tapi Belum Diseriusi Tapi Mereka Punya Bacteria Fetch Bank Kemudian Mereka Mencobakan Mencobakan Koleksi Mereka Koleksi Bacteria Fetch Dicobakan Dengan Asin Atau Bacteria Baumani Yang Menyerang Tadi Cocok Apa Ternyata Ada Yang Cocok Terus Dikasih Terus Dicampur Masukin Lewat IV Jadi Di-Infus Membaik Terus Abis itu Ada yang Memburuk Ini benar-benar Percobaan Banget Tahun 2015 But In the end Akhirnya Sembuh Tahun 2018 Sudah Sudah Seger Seperti Biasa Kemudian Dr. Stephanie Ini Menulis Buku Namanya The Perfect Predator Ini kan Dan Ini tahun 2019 Dan Dari situ Coverage Media Banyak Banyak Numpuk Akhirnya Disitulah Interes Apa Namanya Amerika Serikat Interes Di Google Trans ini Kelihatan Di Maret 2019 Seperti Itu Jadi Memang Harus Ada Viral Moment Untuk Sparking Interes Gak Cuma Di Kalangan Peneliti Tapi Juga Di Kalangan Umum Nah Inilah Salah Satu Poin Dimana Phage Therapy Ini Dapat Spotlight Di Amerika Seperti Itu Padahal Itu Tadi Ini Bukan Sesuatu Yang Baru Ini Sudah Dilakukan Hampir 100 Tahun Yang Lalu Kita Lihat Ini Gambarnya Apa Ini Tulisannya Tulisan Sirilik Anak Saya Sekarang Lagi Seneng Banget Sama Sesuatu Yang Berbau Rusia Ini Tulisan Sirilik Disini Ada Guidelines For Practition Surgeon Jadi Tahun 1920 Bahkan Orang Surgeon Dokter Bedah Yang Melakukan Pemberdahan Operasi Itu Pakai Bakter Vage Untuk Prosedurnya Karena Itu Zaman Zaman Segini Belum Ada Antibiotik 1920 Coba Dibayangkan 1920 Kalau sekarang Kita operasi Itu Sudah Antibiotik Sudah Jadi Satu paket Karena Kita Buka Badan Manusia Biar Bakteri Tentara Tentara dari Eropa Timur yang mereka bawa file bakterophage di seragamnya jadi kalau misalnya ada luka terbuka bisa dipakai, atau misalnya diare bisa diminum itu masih sangat primitif ya waktu itu teknologinya, karena kita gak bisa gak tau kan itu bakterophage-nya jenis apa genomnya gimana, cuma tau pokoknya lyset dari bakteri ini itu bisa membunuh bakteri ini, cuma seperti itu aja nah ini di Russian Finnish War 1993-1940, jadi jaman segitu mereka pakai bakterophage aplikasi itu sudah dari tahun awal 1900-an ini juga dulu pertama kali ngomong sama bos saya disini juga ini eye opening moment juga, eh udah ya udah pernah dipakai ya, dikirakan itu bakterophage itu apa, kita baru bakterophage, terus penggunaan bakterophage mikirnya kayak gitu, alurnya saya pikir seperti itu alurnya, ternyata kebalikannya, jadi mereka udah melakukan aplikasinya dulu baru meneliti sampai sekarang kayak gitu kalau kita melihat apa balik ke belakang lagi historinya kenapa orang bisa sampai nemu bakterophage ini dari tahun 1896 hankin, jadi hankin ini peneliti yang ngambil air dari sungai Gangga sama Jamuna dia nyaring airnya pokoknya nyaring sampai akhirnya gak dapet bakteri lah ya itu bisa mengobatin fibrokolera air dari air dari dari sungai yang disaring itu bisa mengobati kolera gitu itu kan kalau orang zaman dulu banget mungkin berpikir oh itu air ajaib gitu kan ternyata gak, itu adalah kerjaannya bakterophage gitu waktu itu belum dikasih nama bakterophage cuma dibilang apa namanya air yang bisa menyebutkan kolera dan waktu apa namanya waktu publikasi ini di apa namanya dikeluarkan orang juga bakal skepsis kan ini kenapa masa kayak gini nah kemudian lagi tahun 1915 ada lagi namanya Frederick Tward kalau dia ini orang Amerika kayaknya orang Amerika dia juga menemukan itu ketika apa namanya menyaring itu menyaring menyaring bakteria lice itu tuh bakteria lice itu apa namanya bakteri cairan bakteri jadi kan berarti bakterinya gak keambil gitu kan cuma cairannya aja itu bisa membunuh staphylococcus aureus gitu kan jadi apa ini ada sesuatu di filtrat ini yang bisa membunuh bakteri itu baru bilang kayak gitu jadi ini juga salah satu penelitian awal tentang bakterophage nah baru tahun 1917 itu nama bakterophage ini dicetuskan oleh Felix Derel Felix Derel ini orang Perancis disini dia pakai e-e-nya orang disaring gitu kan e-e-nya orang yang miraculously secara ajaib itu bisa sembuh dari disentri nah si saringannya ini nih itu ternyata memang bisa bunuh bakterinya penyebab disentri gitu terus dia dapat epiphany oh ini adalah virus yang bisa menyerang bakteri kayak gitu nah Felix Derel dan Tward ini dua orang yang dianggap sebagai apa namanya pionir dari di bidang bakterophage kemudian muncul namanya George Eliava nah George Eliava ini orang Georgia orang yang part of USSR karena waktu itu masih USSR dia sangat tertarik dengan penemuan Felix Derel ini akhirnya mereka bertemu tahun 1919 19-1921 ketemu di Perancis kan ngomong-ngomong wah tertarik nih tertarik dengan teknologi baru ini kemudian George Eliava bikin Institut Bakterophage namanya Eliava Bakterophage Institute di Tbilisi ini institut yang khusus meneliti tentang bakterophage dari awal tahun 1923 kemudian 1933 sampai 1934 mereka ngomong-ngomong lagi mau bekerja sama gitu-gitu dan sebagainya karena institut udah ada tapi sayangnya Felix Derel meninggal Eliava juga dibunuh karena pergolakan politik waktu itu tapi untungnya sudah ada institutnya dan dari sana itu apa namanya institutnya terus meneliti tentang Bakterophage tapi sayangnya setelah USSR itu menurunkan tirai besi kita kan denger ya era tirai besi gitu kan informasi dari dari USSR itu nggak nggak bisa keluar dari USSR jadi apa yang apa namanya apa yang dilakukan di USSR ya orang nggak tahu gitu kan ya termasuk di dalamnya adalah Bakterophage jadi teknologi Bakterophage itu terus berkembang di Eropa Timur yang part of USSR tapi the rest of the world itu nggak nggak sadar tentang itu karena juga karena kita sudah apa namanya sudah sudah bisa menjalani hidup tanpa Bakterophage karena kita punya antibiotik waktu itu kayak gitu dan dari sana sampai sekarang itu masih aktif jadi Eliava Institute of Bakterophage ini punya koleksi Bakterophage paling banyak di seluruh dunia ya iyalah ya dari 1923 ngumpulin Bakterophage kan dan di sana terapi phage terapi itu udah kayak outpatient gitu kayak rawat jalan gitu dateng sakitnya apa terus diambil sampelnya terus nanti dicobakan pakai Bakterophage yang ada di koleksinya ada yang dapat misalnya ada yang positif yaudah dikasih that's it that's all jadi bener-bener udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari terus kan kita ah pengen ngumpulin fetch gitu kan gampang kok sebenarnya ngumpulin fetch itu ya pertama kita harus nentuin bakterinya dulu gitu kita target bakterinya apa nih gitu kan cari yang gampang aja E.coli gitu kan udah kita udah punya E.coli kita udah punya E.coli anggap itu monoculture kan nah kita punya sampel yang mau di apa namanya dicari bakterophage-nya kira-kira dari air comberan gitu kan yaudah air comberannya diambil disaring terus udah gitu dicampur lah sama kulturnya E.coli terus ditaruh di plate agar terus esok harinya atau gak esok harinya ya kalau E.coli kan cepet ya paling berapa 6-7 jam gitu udah kelihatan ada ada ini ada apa namanya di plate agar itu ada kayak bolong-bolong gitu bolong-bolong dari mana dari serangan bakterophage itu kalau memang di sampel kita ada bakterophage nah dari situ kita bisa ambil purifikasi beberapa kali misalnya dari titik ini kan berarti dari satu jenis bakterophage di purifikasi beberapa kali kemudian dijajalkan kembali dijajalkan itu apa bahasa Indonesia dicobakan kembali ke macam-macam E.coli kalau kan strainnya banyak kan kalau yang ini kan strain untuk nangkep aja nah kalau yang ini strain yang misalnya klinikal isolate dari rumah sakit E.coli strain ABC misalnya E.coli dari strain yang dari Sargito yang ini dari RSCM ini dari rumah sakit Selianti Saroso ini dicobain bisa gak mengatasi ini misalnya kita mencobakan 100 klinikal isolate dan si bakteria ini bisa membunuh 90 dari 100 klinikal isolate yang kita cobakan berarti dia punya host range yang luas kayak gitu terus ada juga ini misalnya bakter phase yang bisa bikin plug yang besar ini ternyata dia cuma bisa melisiskan dua aja dari klinikal isolate yang dicobakan berarti dia ini host range-nya sempit kayak gitu yang kita mau adalah yang host range-nya luas seperti itu udah udah tau kan oh host range-nya luas bisa disimpan dan juga bisa dikarakterisasi dengan cara phage sequencing phage sequencing itu karena dia kan bakter fit-nya kecil kan gak nyampe 1 mega itu kalau pake Illumina pun gak pake catrice yang besar yang pake yang kecil aja gitu jadi penelitian bakter fit-nya sebenarnya dalam ternakutnya gak terlalu mahal sih gitu kalau dihitung ini ya dihitung apa namanya material and methods-nya kan terus kemudian sequencing ini sendiri juga macam-macam platformnya ada Illumina, Nanopore, PacBio untuk bakter fit-nya golden standarnya masih tetap Illumina kenapa gitu karena Illumina itu selain cost benefit dia juga kualitas bacanya itu paling bagus pentingnya apa emang karena bakter fit-nya ini dia itu berubah satu basa aja yang kemudian conferring perubahan di amino acid itu udah bisa bikin apa bisa bikin perbedaan dari ini dari kemampuan dia untuk menyerang host jadi perbedaan kecil aja satu atau dua dua apa namanya satu atau dua base yang akhirnya mengubah amino acid itu bisa bikin non-sinonimous non-sinonimous mutation gitu kan itu tuh udah bisa mengubah host range jadi orang harus hati-hati men-sequence apa namanya bakter of age jadi kalau bisa gold standarnya pakai Illumina dan ini kalau dilihat nih ini kan macam-macam nih reagentnya kalau yang pernah sequencing kan yang paling besar yang ini nih V3 yang 300 base pair jadi kanan-kiri bisa 600 base pair ini outputnya 15 giga kan ini kalau untuk age nggak bagus kenapa terlalu besar nggak ini nggak apa namanya kemahalan kita bisa pakai yang ini yang kecil nih 300 mega mega base output aja udah bisa sequence lebih dari 10 page murah kan gitu kenapa nggak pakai nanopore kalau nanopore ini kualitas basah bacaannya itu masih nggak bagus dan banyak indelnya kan serem kan kalau kita misalnya hanya solely apa namanya mendasarkan bacaan kita dengan nanopore untuk menerjemahkan informasi di page ternyata salah gitu kan jadi ya gitu lah pilihannya kalau mau sequencing page pakai ilumina page annotation ada yang pernah pakai genius ini jadi kita bisa anotasi dengan sesuatu yang ada user interface-nya atau without user interface kalau saya sekarang lagi sukanya sama genius karena mempermudah kerjaan jadi kalau misalnya yang lagi skripsi gitu kan bisa minta ini ya apa namanya dosen pemiliknya Pak tolong belikan yang akademik dong kayak gitu bisa terus nanti kan bisa dipakai juga buat adik-adik kelasnya ini per tahun cuma 200 dolar kok mampu-mampu orang Indonesia sekarang dapat grant-nya banyak kan nah terus ada juga yang yang apa namanya yang yang bukan what we call it yang gratisan pakai tools-tools di luar sana bisa ke stack of workflow gitu kan banyak di sana ya bisa kalau kalau mau apa namanya itu mau mengolah data sendiri tanpa user interface bisa juga dan nilai plusnya lagi kalau kita itu belajar phase adalah kita nggak butuh spek spek komputer yang terlalu besar nggak sebesar bakteria kalau apa namanya pakai misalnya memerangkai bakterial genome di novo gitu kan pakai komputer berapa RAM-nya 16GB itu udah ngos-ngosan kan ngos-ngosan banget itu 16GB kalau bakterial phase karena karena apa namanya karena genomnya kecil 16GB pun masih bisa dilakuin kok assembly-nya jadi gampang kan kayak gitu kalau misalnya mau apa namanya mau shopping tools-tools by informatics ya bisa ke stack of workflow kalau mentok bisa ke biostar tanya-tanya terus kalau mau bikin environment yang pas bisa pakai konda kayak gitu nah ini pertanyaan selanjutnya phase therapy personalized or large scale uniform therapy gitu kan kalau apa namanya dari sisi apa sisi perusahaan farmasi dia punya uang banyak kan tapi ya itu tadi dia harus apa namanya harus cari apa cari cari bakter phase yang sakti banget kan karena harus bisa meng-cover banyak penyakit gitu kalau dia mau punya produk kan dia pengennya produknya harus harus yang bisa cover cover berbagai penyakit yang bisa dipakai orang di seluruh dunia seperti itu dan ada juga ada yang namanya personalized personalized itu yang cuma dipakai kita satu satu pasien aja atau pasien yang mirip lainnya jadi skopnya kecil itu bisa dilakukan dengan phase banking di rumah sakit atau di universitas kayak gitu jadi misalnya kita udah punya phase 123 gitu kan terus udah gitu ada orang yang datang ini penyakitnya ini bakterinya terus nanti tinggal di apa namanya dilawankan ditandingkan dengan bakter phase yang ada di yang ada di koleksi terus mana yang oke terus nanti dikasih seperti itu nah contoh aplikasinya jadi kalau di Amerika dan Eropa outside dari Georgia dan negara Eropa Timur yang sudah terbiasa dengan phase therapy itu phase therapy itu masih dipakai sebagai compassionate use jadi compassionate use itu adalah apa namanya pemakaian ketika gak ada lagi jalan lain untuk menyembuhkan suatu penyakit itu jadi kalau dalam hal ini untuk menyembuhkan infeksi bakteri yang diderita oleh pasien jadi phase therapy itu udah yang lini akhir seperti itu ini contohnya ini dari Nature Medicine yang EF-nya ada di di langit level 7 ini paper ini di apa namanya diterbitkan oleh salah satu apa namanya salah satu leading scientist di bidang phase therapy bukan di bidang bakterophage dari Amerika yang apa namanya yang target bakterinya adalah mycobacterium namanya Graham Hathful jadi kalau mungkin abis ini baca-baca paper kan tentang bakterophage ini kalau nemu orang ini ini dari grup besarnya beliau nih Graham Hathful dari University of Pittsburgh ini paper ini juga dapat apa namanya dapat exposure dari media kenceng banget waktu itu ini tahun 2019 kan yang tadi kan bulan Maret itu kan speknya tinggi kan karena memang banyak banget penelitian tentang bakterophage keluar bersamaan disini ada engineered bakterophage for treatment of a patient with a drug resistant mycobacterium abscessus jadi mycobacterium yang kita kenal sebagai penyebab penyakit TBC mycobacterium tuberculosis itu sebenarnya dari keluarga besar mycobacterium kalau yang ini mycobacterium abscessus jadi ini adalah non-tuberculosis mycobacterium NTM namanya si mycobacterium abscessus ini menyerang pasien berumur 15 tahun yang memang punya penyakit cystic fibrosis cystic fibrosis itu adalah penyakit yang menyebabkan kelainan fungsi di paru jadi kalau orang normal itu kan paru kalau ada lendir itu bisa dikeluarin bisa apa ya ada self-cleaning regulation lah tapi kalau orang dengan cystic fibrosis itu memang gennya secara genetik itu punya mutasi yang bikin apa namanya si paru-parunya itu selalu penuh lendir nah karena mekanisme pembersihan apa namanya paru-parunya ini tidak normal itu jadi tempat kesukaannya macam-macam bakteri termasuk disini ada mycobacterium abscessus yang waktu itu kenanya setelah ini apa namanya setelah transplantasi paru waktu itu ini bentuknya ya jadi ini apa namanya ini sebelum dan sesudahnya itu jadi abis apa namanya abis transplantasi paru dikasih antibiotik kan tapi ternyata abis dikasih antibiotik itu efek sampingnya itu berat banget akhirnya dihentikan kan round antibiotiknya kemudian di seluruh tubuhnya itu muncul merah-merah jadi kalau kita kan biasanya garuk-garuk terus berdarah di satu tempat kok ini enggak di seluruh tubuh jadi di tangan tiba-tiba ada merah-merah yang disebabkan oleh bakteri tadi di bawah dada ini bawah dada juga ada terus waktu dipindah juga kelihatan di mana-mana ada macam-macam apa namanya macam-macam infeksi gitu dan akhirnya dikasih bakterophage dan membaik seperti itu ini bakterophage yang dipakai ini namanya apa ada macam-macam ini ada zoe ada bibi jadi kenapa namanya lucu ini ini enggak terlalu lucu ya zoe madir ini bakteri bakterophage ini asalnya dari biobanknya hatful jadi graham hatful itu punya apa namanya punya grant yang bikin beliau bisa bikin apa namanya bikin kelas tentang bakterophage selama dua semester yang kelasnya itu meliputi dari ngambil bakterophage sampai karakterisasi jadi ini jadi kelas ini kelas sendiri bisa pakai SKS dan program ini disebar tersebar di Amerika di berbagai macam universitas dan jadi dari dari para mahasiswa ini mereka dapat V1 itu diurusin jadi kayak punya anak itu diurusin dari alam sampai akhirnya dia punya nama dan nama-nama yang dikasih ke mycobacterium ini itu terserah yang nemu makanya namanya lucu-lucu ada phage haripoter ada phage transformer terserah mahasiswa yang menemukan tadi dari sekitar lebih dari seribu bakterophage itu cuma dapat sekitar tiga atau empat yang bisa membunuh si mycobacterium abscessus disini ada tulisan BPS BPS ini itu adalah bakterophage yang bisa membunuh bakteri ini tapi dia itu merupakan temperate phage temperate phage itu tadi kan faktor phage yang bisa masuk ke dalam genomnya bakteri nah untuk phage therapy kita gak pengen itu terjadi kalau bisa jangan pakai yang temperate phage kita pengennya pakai yang litig phage dia masuk bunuh keluar udah gitu aja kan nah makanya dia akhirnya menggunakan namanya bread bread itu bread jadi bread itu adalah gimana caranya mengubah genomnya si bakterophage untuk ngambil apa namanya itu memutasi ngambil ngambil gen penyebab penyebab dia bisa masuk lysogeny bisa jadi prophage itu diambil dikeluarin ini pakai metode ini namanya bread jadi bakterophage tadi kan yang temperate dia kan punya integrase integrase itu gen yang bisa bikin dia masuk ke dalam genom bakteri itu bisa diilangin dengan cara ini jadi kayak gini nih kita bikin flank kita bikin bread segmentnya bread fragment terus di elektroporesiskan elektroporasikan bukan elektroporasikan ke dalam bakteri yang yang punya plastik PGV53 yang punya gen dari mycobacterium apa namanya yang smegmatis ini masukin ke sini terus yaudah jadi ada rekombinasi kemudian gen yang tadi misalnya integrase kan diambil dikeluarkan terus jadi phage mutan baru tanpa integrase nah ini ini yang dipakai buat koktelnya ini karena memang kebanyakan bakterophage yang punya host range luas kita kan pengen bakterophage yang bisa membunuh macam-macam bakteri apa namanya bakteri yang menyebabkan penyakit kan itu kebanyakan dari temperate bakterophage padahal temperate bakterophage kelemahannya adalah bisa masuk ke dalam genom nah kita mau buat gimana caranya dia itu tetap politik kayak gitu seperti itu jadi ya inilah kemudian ini juga ini ada nih di Queen Astrid Military Hospital itu mereka juga punya phage therapy jadi ini di Belgia jadi suatu tren yang saya amati ya bakterophage ini dipakai bukan dipakai diteliti itu di rumah sakit rumah sakit militer biasanya karena ya itu mungkin mereka punya 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 kekuatan secara politik juga kali ya biar apa namanya karena mendadak kan biasanya mereka di medan perang gimana caranya bisa nah nih bisa segera mengobati para tentaranya ini di Belgia juga ada phage therapy juga sekarang di Queen Astrid terus kalau ngomong-ngomong tentang startup gitu kan startup tentang bakterophage juga mulai bermunculan ini yang mau saya soroti adalah biomex biomex dari perusahaan Israel dia pengen bikin platform dimana bakterophage itu dari nemu sampai akhirnya bisa buat pasien itu cuma sekitar 8 minggu jadi sekitar 2 bulan seperti itu terus kalau yang ini dari Eliava mereka juga bikin sediaan normal sediaan apa kayak obat biasa kayak misalnya paracetamol gitu jadi betulnya kayak gini pakai VL kecil-kecil isinya macem-macem bakterophage indikasinya macem-macem intinya segala macam infeksi yang disebabkan oleh streptococcus dan staphylococcus itu bisa pakai ini minum gitu aja dan ini dijual bebas di apotek di Georgia sana ini saking sudah biasanya ya mereka dengan phage therapy terus ini juga ini commercial use of phage therapy gak di manusia kalau ini di bidang pangan produk dari intralitics jadi intralitics ini pendirinya itu orang Georgia jadi waktu itu Alexander ini lagi PhD di Amerika terus sama apa namanya sama supervisornya waktu itu apa namanya pernah pernah men-treat patient dengan dengan phage therapy tapi juga karena baru percobaannya waktu itu dan dia menyadari kalau orang Amerika loh kok mereka gak terbiasa ya sama bacteriophage itu kan yaudah dia bikin bikin perusahaan namanya intralitics ini nah ini salah satu produknya least shield jadi ini adalah cocktail bacteriophage namanya cocktail itu ini campuran dari berbagai macam jenis bacteriophage untuk mencegah itu food foodborne listeria outbreak di Amerika sering ada outbreak listeria ini pakai ini ini satu kemasan lima liter jadi bisa disemprot ke darjing atau ke atau ke apa namanya sayur dan ini dapet ini undiknya dia dapet sertifikasi halal juga di Amerika sana kayak gitu nah future of phage therapy pengennya gimana sih pengennya itu ya design by computer gitu kan karena kita tahu kita bisa bikin bacteriophage itu selama kita tahu apa yang mau kita bikin misalnya kita bikin kepalanya dari phage yang menyerang menyerang E.coli kakinya dari yang menyerang mycobacterium pengennya kayak gitu ya we are on the way to it masih disini masih di sebelum designing by computer jadi ya in the future bisa aja kayak gini terus what we can do in Indonesia ya bikin lah koleksi phage collection dulu kecil-kecilan lah apa yang gampang-gampang di berbagai macam universitas misalnya terus juga ngomong sama pemerintah gimana nih misalnya kalau kita udah punya bacteriophage ini alurnya gimana nih kalau mau mau apa ya mau mencobakan phage therapy di Indonesia ada payung hukumnya enggak gitu kan terus kriteria pasiennya kayak gimana terus juga raise awareness about phage therapy like I I'm doing right now gitu sekarang saya juga sedang mempreaching tentang apa namanya tentang bacteriophage tapi satu take home message-nya bacteriophage itu bukan bukan ini ya bukan obat sakti yang bisa mengatasi semuanya yang sekarang dilakukan adalah gimana caranya bacteriophage ini bisa juga digunakan bersama-sama dengan apa namanya dengan treatment yang ada sekarang misalnya dengan antibiotik jadi misalnya antibiotiknya itu bisa bikin apa namanya misalnya dikasih bacteriophage kemudian bakterianya itu berubah jadi apa namanya mengubah mengubah membrannya kemudian si membran yang tadi susah ditembus oleh antibiotik jadi bisa ditembus sama antibiotik itu ada penelitian-penelitian kayak gitu jadi jangan pikir ini adalah obat sakti kebiasaannya orang-orang itu yang saya amati dan itu juga saya takuti sebagai saintis adalah ketika ada sesuatu yang baru itu langsung di overhype ini nomor satu jangan kayak gitu ini adalah kerjasama semuanya itu harus kerjasama seperti itu yang keempat adalah funding dan investment gimana caranya kita dapat funding dari untuk membiayai semua penelitian ini saya sekarang juga bekerja di lab yang dapat funding dari perusahaan farmasi di Jepang kayak gitu dan juga banyak ini banyak perusahaan banyak lab lain di seluruh dunia kalau di Indonesia belum ada ya di seluruh dunia yang dapat funding juga dari dari perusahaan farmasi untuk mengembangkan face therapy ini dan yang terakhir dan yang terpenting adalah promoting collaboration among researchers yang juga dilakukan oleh Graham Hartful tadi sebelumnya ngumpulin face-face macam-macam dari berbagai tempat untuk kebaikan bersama seperti itu sekian dari saya sekian dari saya lama juga ngomongin ternyata sekian dari saya dan terima kasih baik terima kasih Mbak yang menarik banget ternyata sudah lama itu tahun sudah lama sekali tapi mulainya dari Eropa Timur baru mungkin sekarang itu sebelum pertanyaan ke apa namanya ke yang lain ya yang banyak di itu kalau misalkan di Indonesia ini bisa saja punya backdrop page yang ini ya spesifik atau mungkin atau bagaimana itu atau ya 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 sangat bisa Pak kan tadi dari air sungai apa kalau ini kita ambil dari mahal bisa ya bisa bisa sekali Pak itu sangat bisa sekali masalahnya kita belum pernah nyoba ngumpulin aja kalau udah pernah ambil kemudian kan kita bisa bandingin beda banget atau kok sama sih gitu kan kalau pengalaman saya disini emang beda sih beda tapi pada satu titik ada titik dimana kok ini yang ketemu sama lagi sama lagi berarti peluang untuk mendapatkan ini ya kayak biodiversitas gitu atau gimana kenapa kekayaan hayati nah ini pentingnya ini nih regulasinya ini regulasinya di Indonesia gimana gitu ketika gak ada regulasinya gimana kan takutnya nanti ada perusahaan farmasi yang mau kasih apa mau kasih modal kan ternyata langsung dihalangi sama pemerintah yaudah jadi gak jalan kan pemerintah 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 gak ngasih uang gitu kan terus tapi menghalangi industri gitu kan yaudah gak denger kan jadinya bukan menghalangi mungkin karena regulasinya belum ada itu ya makanya karena gimana caranya memberi apa namanya berkomunikasi dengan baik kadang kita ngomong apa gak nyampe gitu jadi ketika apa namanya saling berprasangka gitu kan jadinya gak nyampe terus akhirnya gak gerak gitu yang rugi siapa yang rugi ya masyarakat umum kan gitu oke baik baik ini mbak aceng nih ada beberapa pertanyaan pertama dari bu Risa Sofia oh saya ini ini aja ya biar kelihatan hai hai bentar oke bisa stop share oke oh ya maaf nah ini pertama dari bu Risa apabila cloud page yang diputar rendah untuk sequencing age apa bisa dengan jenger sequencing kalau bukan denovo bisa banget jawabannya bisa banget kalau bukan denovo tapi kalau denovo gimana gimana kita tahu bakterio face yang kita kumpulkan ini ukurannya berapa ukurannya 100 ribu kbk atau 5 ribu kb kita kan gak tahu itu pertama itu misalnya kalau kalau mau baca dengan seger kan kita harus punya primer juga kan terus bikin primernya pakai apa gak ada template kita gak tahu kalau itu denovo jadi ya memang satu-satunya jalan saat ini pakai NGS gitu karena kalau NGS kan kita gak butuh primer dan langsung bisa dibaca semuanya tapi setelah itu misalnya kita udah tahu ternyata bakterio face yang kita isolasi kemarin itu besarnya cuma 10 ribu 10 ribu base pair gitu kan nah udah tahu nih udah tahu apa namanya udah tahu udah tahu udah tahu sekuensinya terus kita bikin bikin mutan mutan dari bakterio face ini kita ambil apa namanya ambil tengahnya atau diisi dengan gen yang baru gitu kan nah itu setelahnya kita bisa baca semuanya hanya dengan seger sekuensi yang bisa tapi kalau denovo awal gak bisa karena kita gak tahu mau pakai primer apa gitu kalau kan juga ya gak tahu lah benar-benar denovo kan baru sekali seperti itu sih oke baik bagaimana Bu Risa cukup ya jadi langsung sekarang ini Pak Dito nih Pak Dito apa saja indikasi kontrat indikasi dan limitasi dari terapi di sini begitu pertanyaannya ya ya ini pertanyaan yang bagus sekali nih soalnya ketika kita belum banyak apa nam belum banyak penelitian di level klinis ya tentang face therapy ini kita juga belum bisa mendata kontraindikasi dan limitasinya kalau limitasi limitasi tuh of course satu host range-nya sempit kan jadi satu apa namanya satu bakteri face yang poten yang manjur terhadap satu bakteri belum tentu bisa juga dipakai di bakteri lainnya itu limitasinya terus kemudian kalau kontraindikasi nah kontraindikasi ini ini bakal beda dari person to person makanya sekarang ini masih apa namanya masih diteliti juga di di berbagai apa namanya berbagai pusat face therapy tapi kalau dari paper yang saya baca itu ada yang misalnya abis dikasih bakteri face itu jadi apa namanya jadi demam itu ada yang seperti itu tapi ada juga yang biasa aja yang dilakukan di apa namanya di Georgia itu kan bener-bener udah outpatient banget pasien rawat jalan jadi ya yaudah gitu bisa dilakukan kalau kontraindikasi belum pernah baca sih pak maafkan jadi karena ini sangat-sangat specialized ya jadi bener-bener apa namanya bener-bener targeting penyebabnya satu ini aja gitu jadi gak jangan dibayangkan kontraindikasi 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 obat obat yang kita beli di apotek kontraindikasi orang diabetes gak boleh pakai ini itu belum ada regulasi belum ada set kontraindikasi yang pernah saya baca karena penelitian masih kurang ya ini mungkin pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad Mursid apakah tidak ada khawatiran untuk orang-orang dengan penyakit eh bukan dengan yang tadi yang siapa ya oh ya mungkin bisa dikaitkan deh apakah orang-orang dengan penyakit komplikasi misalkan ya ya kayak gini kan seperti yang tadi saya sampaikan ini bukan magic bullet bukan obat sakti yang tanpa kontraindikasi dan tanpa efek samping kan yang pertama kita harus apa namanya harus melihat kasus-kasus yang sudah ditangani sebelumnya kemudian ada konsen juga kan jadi ya ketika menjalani face therapy ini kita harus sebagaimana tindakan medis lainnya juga harus konsen harus sadar bahwa oh kalaupun ada kontraindikasi ya bisa di apa namanya sudah sadar dikasih apa penjelasan sebelumnya kalau yang apa namanya yang yang dilakukan apa sebagai compassionate compassionate treatment itu malah kebalikannya jadi justru orangnya udah parah banget itu yang dikasih baktorial phage make sense gak kayak gitu jadi apakah ada kontraindikasi ya belum tahu karena memang orang yang dikasih yang saat ini dilakukan di Amerika dan di Eropa ini ada orang-orang yang memang parah banget yang udah komplikasinya segala macem gitu dan itu dikasih itu jadi pun kalau ada misalnya ada efek negatif juga efek negatif misalnya apa namanya jadi demam gitu kan itu juga gak tahu ini demamnya asalnya dari mana cuma bisa ngelihat outputnya oh ternyata outputnya lebih baik dari sebelumnya kayak yang tadi di pasien yang si F tadi kan dari banyak lesi lesi-lesi karena mycobacterium ternyata setelah bacterial phase jadi berkurang lesinya kayak gitu itu yang dilakukan di Amerika sama Eropa sekarang jadi kalau ditanya kalau yang buat komplikasi aman apa enggak justru dipakainya yang udah komplikasinya berat sekali seperti itu oke baik ini selanjutnya ini dari Dr. Irvan Effendi saat ini banyak kasus MDR dari TBC apakah VH terapi ini sudah tersedia produknya kalau ada dimana pesannya ya sayangnya belum ada dan sebenarnya ini juga sudah dicobakan di penelitiannya ada tapi produknya belum ada karena hurdle-nya lumayan tinggi ya pertama kalau mau mencobakan ke apa namanya ke TBC TBC itu kan hukumannya lambat banget hidup apa namanya berkembang ya kan bisa sebulan gitu baru kan kita kalau apa namanya mau screening bacterial phase itu kan pakai lon kan lon bakteria yang tadi di patridis kelihatan buram terus nanti kalau ada bakteria kelihatan bulut-bulut-bulut gitu kan nah kalau TBC itu nunggunya itu sudah satu bulan sendiri kan untuk penuh lonnya kan itu pun kalau penuh karena kadang-kadang nggak penuh juga dan itu juga mahal karena kalau kita mau penelitian pakai TBC of course berarti kita harus pakai BSL 3 kan dan apa namanya dan fasilitas BSL 3 itu nggak tersedia di banyak tempat gitu jadi apakah bisa iya bisa sih sebenarnya secara 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 on paper bisa sebenarnya kalau nemu page yang tepat bisa aja gitu cuma ya untuk kesananya harus meneliti dulu kan dan meneliti lumayan berat nih gitu kan mau nggak ada yang membiayai mau nggak ada yang memfasilitasi karena ya itu tadi butuh effort yang lumayan berat kesana kita lanjut banyak ini pertanyaan dari Pak Richard bagaimana mengaplikasikan baktero page ini ke pasien apakah diberikan dalam bentuk aplikasi misalkan suntik oles atau pada luka kronis bisa diberikan apakah Indonesia sudah ada labnya ya itu mungkin terima kasih Pak Richard semoga dengan ini page terapi mulai menggeliat ya di Indonesia apakah sudah ini dari pertanyaan yang gampang apakah sudah ada super detail belum ada labnya iya labnya belum ada ada nggak belum ada mbak ajang pulang kali ya saya pernah tahu di BRIN ada di Inasisi itu ada ini ada ada koleksi baktero page E. coli ada sih tapi sangat sedikit cuma 8 nggak ada 10 kayaknya nggak ada 10 dari 10 pangkat 32 baktero page di alam ini cuma ada 8 nggak ada 10 10 pangkat 32 banyak banget ya 10 pangkat 32 di muka bumi kan banyak sekali tapi di Inasisi baru ada kurang dari 10 dan waktu saya browsing ada nggak sih pusat riset atau kelompok riset baktero page belum ada sih itu pertanyaan yang pertama ya tadi apakah sudah ada belum ada terus bagaimana cara apa namanya administer cara ini ya cara aplikasinya oh iya ya ini pertanyaan bagus kalau yang sudah dilakukan sekarang itu ada yang oles juga ada jadi misalnya di luka terbuka itu dalam bentuk oles juga ada terus ada juga inhalasi jadi apa namanya baktero face-nya diwapkan gitu terus di di apa namanya di inhalasi di sedot di inhalasi apa sih bahasa Indonesia Pak jadi inhalasi yang ini ya inhaler itu ya pakai yang itu di uap di uap di uap kan di uap itu ada di apa namanya di oles di hirup di hirup ya betul di hirup di oles di hirup kemudian ada juga yang paling banyak itu lewat IV ya di infus itu ada juga terus kalau suntik kayaknya belum pernah dengar infus iya kalau infus ada terus yang lagi di apa namanya diteliti sekarang ada juga pakai nanopartikel gitu-gitu atau pakai lipid outside lipid containment gitu juga ada macam-macam Pak iya iya tapi sebenarnya setelah masuk itu gimana sih ini jadi saya kurang mungkin kurang pas bagian itu mungkin kurang iya iya saya gak mau jelasin Pak iya gak dicerasin kan gimana itu kira setelah masuk itu terus gimana itu interaksinya dengan bakteri kalau di lab kalau di lab kan langsung ini ya langsung apa namanya langsung straightforward kan ya bakteri tanding sama apa namanya tanding sama bakterophage dia masuk atas di permukaan kulitnya masuk replikasi meledak kayak gitu kan itu di apa namanya di setting in vitro kan tapi kalau di in vivo meledak itu maksudnya bakterinya termasuk dua-duanya iya bakterinya bakterinya kan dia cuma menghancurkan bakterinya aja kalau in vivo itu ketika masuk yang susahnya deliverynya ini nih Pak itu itu yang bisa langsung ke bakterinya itu kan gimana gimana caranya deliverynya itu bisa langsung deket sama si bakterinya tadi gitu kan kalau di di lab kan udah langsung ini ada lon ini bakterophage nah kalau buat pasien seperti yang tadi di pertanyaan sebelumnya makanya ada yang inhalasi ada yang IV ada yang di oles itu karena itu ada suatu cara gimana caranya bakterophage itu bisa langsung deket sama targetnya kayak gitu kan jadi itu sebenarnya itu lumayan hurdle yang terbesar kalau infus kan berarti kemana-mana kalau infus kan berarti dia jalan kan jalan di apa namanya di pembuluh darah sampai kalau misalnya nemu ada bakteri bisa bisa ditampelin gitu kan dari situ makanya kayak misalnya tadi TBC penyakit TBC itu kan dia sulit kan sulitnya kenapa karena si kuman TBC ini kan dia sembunyi di dalam sel darah putih kan ada dokter ada dokter iya kan jadi kuman TBC ini dia kan sembunyi di dalam sel darah putih gimana caranya si bakteri ini mengakses si bakteri yang sembunyi di dalam sel eukaryot ini kalau misalnya luka terbuka kayak orang kebakaran terbakar kulitnya kebuka terus ada sudung punas aeruginosa itu kan kelihatan biofilmnya warna hijau langsung kan oh itu ada bakteri dikasih disitu itu kan gampang gak gampang sih maksudnya itu udah kelihatan jelas tapi kalau penyakit kayak TBC gitu gimana caranya itu kita bisa nganterin si bakteri itu langsung bisa mentarget si bakterinya tadi itu sih pak itu pertanyaan yang bagus untuk banyak topik penelitian pak iya makanya menarik jadi ya makanya yang sekarang makanya itulah kenapa bakteri serapi itu banyak dilakukan di kayak di Queen S Street itu kan military hospital karena disana kan kalau misalnya apa luka di peperangan kan banyak luka terbuka kan luka tertakar terus yang udah parah gitu kan itu kan kelihatan bukan penyakit kronis gitu kan ya oke baik ya baik mungkin kita lanjut nih dari Pak Anwar saya lihat produk berbasis bakteri telah berhidrat juga di Indonesia namun ditujukan untuk bidang perikanan dan pertanian saya lihat untuk aplikasi bidang medis belum meskipun di beberapa tahun sudah ada penitian ke arah medik kira-kira apakah nanti perizannya melalui Bepom bagaimana proyeksi arah sana Halo Mas Rofik bakteri of fact dengan sama ini sama-sama itu bahasa Indonesia oh gitu ya oh gitu ya oh gitu ya bakteri of fact ya iya kayaknya kadang dulu-dulu jaman SMA itu juga ada tulisannya faga diterjemahkan sebagai faga oh gitu makanya ini ada bakteri of fact oh gak tau juga makanya ada fag ada faga ya itu terjemahan pak makanya saya gak pake bahasa Indonesia soalnya gak tau terjemahan yang bener yang mana iya nih nah ini sebenernya pertanyaannya kepada orang-orang yang masih di Indonesia yang sedang di Indonesia saya gak di Indonesia soalnya jadi ada masa afif itu tapi sudah keluar kayaknya iya ada beliau penelitian juga disitu kira-kira bagaimana perizinan Bepom wah gak tau itu kalau di Jepang ya sedang di lobby-lobby nih oh sedang di lobby-lobby ya sedang di lobby-lobby oh di Jepang juga belum berarti ya belum Jepang belum nah Jepang kan biasanya gak mau ketinggalan dengan negara barat lainnya kan kalau iya kalau di Amerika Eropa udah biasanya Jepang juga mau ikutan kan kayak gitu oke baik ya memang kalau saya lihat mungkin kalau memang penelitian udah udah berkembang mungkin kita harus memulai dulu penelitiannya nanti dibicarakan dengan BPPOM ini bagaimana regulasinya tentu saja kan tetap baru klinis uji klinis gitu kan ya berarti kalau mau jadi itu kalau ini ya kalau yang tadi apa namanya untuk massal ya kan ada dua tadi kan dua penggunaan yang bisa dipakai ada yang massal untuk massal itu kan of course ada uji klinis ada juga yang personal kalau personal itu ya pakai tadi compassionate use jadi untuk orang-orang yang memang udah gak ada antibiotik lagi gak berlaku gitu-gitu itu kan sekarang yang compassionate use itu udah banyak dipakai sih di apa namanya di Amerika dan di Eropa di Indonesia harusnya ada juga kan ya maksudnya kasus AMR di Indonesia bagaimana statusnya saya gak tahu bukan klinisi soalnya oke baik-baik gitu oke baik selanjutnya dari khusus sana ini apakah biayanya lebih mahal dari pengobatan saat ini kemudian Afrika Afrika terapi apakah sudah dikembangkan ini mungkin tadi sudah gimana itu terimal ya kalau tergantung ya tergantung tempatnya kalau di Georgia itu ya udah jadi sehari-hari ya ya makanya tergantung sudah sampai tahap mana ini penerimaannya bakterifage gitu loh kalau misalnya masih apa ya masih sangat baru terus kan orang-orang biasanya kalau sama-sama baru kan takut kan wah harus diuji ini ini uji ini uji itu kan biasanya jadi mahal sekali kan yaudah jadinya mahal jadinya kan kalau misalnya sudah diterima masyarakat seperti di Georgia gitu ya orang dateng aja oh saya sakit perut yaudah tinggal minum bakterifage yang udah dijual di apotek kayak gitu karena ya itu mereka penitian udah panjang dan orang-orang sudah menerima jadi ya murah jadinya seperti apa namanya seperti pengobatan biasa yang di Georgia itu ya nah oke nah ini mungkin ada pertanyaan dari Pak Agus tentang Georgia kok dia bisa sampai mencari syarat-syaratnya bagaimana sih produk bakterifak ini bisa beredar di Georgia kalau syarat ya saya kurang tahu ya tapi kalau melihat dari sejarahnya mereka jadi mereka itu sudah meneliti sebelum ada antibiotik jadi mereka itu sudah melihat khasiatnya dulu sebelum ada penelitian detail kayak sekarang mirip-mirip jabu iya-mirip jabu kan khasiat dulu baru diteliti di Georgia itu kayak gitu khasiat dulu baru diteliti jadi ya waktu itu sekedar apa sekedar tadi saringan sesuatu bakteriface yang bisa menyembuhkan penyakit infeksi kayak gitu kan terus baru sekarang genom sekarang dibaca itu ya after gitu loh nah mereka lihat khasiatnya dulu diteliti dan udah dapet trust kan kalau ketika udah ada trust yaudah deh tapi kan sebenarnya bukan hanya efekasi seringnya safety-nya itu loh keamanan itu gimana keamanan nah di Georgia itu udah sampai 100 tahun kayak gitu jadi ya jadi sudah terbukti aman gitu kan ya mirip di sana kemudian jamu di Indonesia masih pun sudah bertahun-tahun bahkan ratusan tahun aman tetap harus melewati ya 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 karena gak ada regulasi yang dan dan satu lagi juga sih pak yang yang apa namanya yang harus dihindarkan disini adalah itu tadi jangan sampai nganggep baktelovic itu sebagai the only the only answer jangan sampai bilang kayak gitu jadi itu yang makanya atau ajufan gitu ya sebagai ajufan kalau ajufan gak tau juga lain ya atau bagi bareng-bareng itulah ya bareng-bareng itu ada tuh di penelitian di Yale kalau gak salah jadi salah satu profesor di Yale yang penelitiannya tentang baktelovic itu beliau punya penelitian gimana caranya bikin bakteri yang resisten terhadap antibiotik ini jadi gak resisten lagi dengan baktelovic kayak gitu jadi kan baktelovic sama bakteria itu udah lawan tuh dari dulu jadi kalau satunya mutasi satu ikut mutasi satu ikut mutasi kayak gitu yang dia lakukan adalah ada misalnya ada apa namanya ada MDR gitu kan ada ada bakteri yang apa namanya kebal terhadap antibiotik kan dikasih baktelovic itu kan dia mutasi kan nah mutasinya ini bikin dia jadi lebih lemah terhadap antibiotik yang tadinya dia kebal kayak gitu jadi kan kenapa kayak gitu karena biasanya ketika vic itu menyerang bakteria itu biasanya kan hal pertama yang harus dia lakukan adalah nempel di permukaan di permukaan selnya kan harusnya nempel dulu kan nah si bakteria ini biasanya yang pertama kali diubah adalah permukaan bakterinya jadi mutasinya itu yang mempengaruhi membran selnya jadi ketika dia mutasi biar ngalangin si bakteria vicnya untuk nempel dia kan berarti mutasi disitu kan nah pada saat permukaan permukaan bakteria itu adalah tamengnya dia terhadap antibiotik kan jadi dia kayak diserang dari dua sisi gitu hayo-hayo mau belain yang mana gitu kan kamu mau kebal sama antibiotik atau kebal sama vic jadi setelah kena itu kalau mutasi jadi gak resisten lagi ya jadi kayak gitu itu ada penelitiannya kayak gitu ya 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 oke bagus juga ya jadi aplikasinya macam-macam jadi jangan sampai berpikir kalau ini nih obat ajaib gitu nah oke nah ini mungkin tadi sudah ya pertanyaan Pak Firman Shah ini mungkin yang terkait dengan infeksi dan seterusnya tapi ini ya terkait dengan sistem imun ini gimana ini rapi fast fit fit serapi ini dikaitkan dengan sistem imun ya 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 jadi ada penelitian kalau bakteria vic itu bisa juga apa namanya itu mengelicit sistem imun manusia itu ada penelitian yang bilang seperti itu tapi dari sana gak ini sih apa namanya gak banyak lagi yang ikut apa namanya ikut meneliti itu disitu apa namanya nah nih respon sistem imun manusia terhadap bakteria vic itu concernnya bukan oh dia jadi racun tapi concernnya adalah bakteria vicnya itu nanti jadi gak efektif jadi concernnya disitu bukan concernnya nanti dimasukin bakteria vic terus jadi bahaya bukan tapi kalau dimasukin bakteria vic takutnya nanti jadi gak efektif jadi misalnya gini di apa di petri dish si bakteria A itu bisa dibunuh pakai bakteria vic A gitu kan nah ketika masuk ke dalam badan sebelum bakteria vicnya itu bisa mengakses si bakteria A yang menyebabkan penyakit itu dia udah diremahkan sama sistem imun tubuh gitu loh ya ya jadinya gak efektif nah itu tuh itu yang yang apa namanya yang dikhawatirkan selama ini gimana ya kan memang kayak gitu kan kalau ada yang masuk benda asing ditunggu pasti imunnya kan dan ternyata dan ternyata kalau dari penelitian yang saya lakukan sekarang itu ada yang gak ada gak ada respon itu gitu jadi ya bisa aja tentang aktif jadi misalnya kalau itu ada pasien yang sedang apa namanya sedang menjalani vic terapi itu juga bisa dipantau aktivitas imun terhadap bakteria vicnya tadi jadi kalau misalnya memang ada mengelisit apa namanya memicu memicu sistem imun untuk menetralkan si bakteria vic ini yaudah berarti gak efektif gitu jadi bisa dihentikan dan respon ini gak semua orang menunjukkan respon yang sama oke oke nah kemudian ada lagi nih ukurannya itu seberapa dalton ukuran oh ukuran partikelnya nah sepertinya tidak ada respon imun terhadap sini ya ini ada pertanyaan dari bu Nurlay oh iya dosis-dosis itu juga penting loh dosis-dosis jadi tadi gak saya tulis tentang dosis karena takutnya terlalu teknika jadi bakteria vic itu dosisnya itu diukur pakai PFU per mikroliter PFU artinya platforming unit jadi yang disebut dosis tinggi itu 10 pangkat 10 atau 10 pangkat 11 lah PFU per mikroliter jadi ketika kita masukin apa namanya terapi itu biasanya pakai yang dosis tinggi kalau dosis rendah bisa ya itu lebih baik sih tapi biasanya pakainya yang dosis tinggi kayak gitu semuanya jawab terus kalau ukuran partikelnya ya kecil sekali itu gak ada ya lebih kecil dari bakteria karena kalau enggak gak muat ya bisa bakteria oke ini masih gimana gak apa ya terusin ya sudah 11 tapi gak apa-apa gak apa-apa anak udah makan kok oke apakah bisa membedakan bakter-akter online dan temperate melakukan pengujian molekuler apakah bisa hanya dengan uji plak AC aja it used to be like that ya zaman dulu itu mikirnya kayak gitu maksudnya zaman dulu sebelum ada sequencing ya kita ngeliatnya cuma ngeliat plak AC gitu kan oh yang yang clear itu dia virulan gitu yang terbit itu dia bisa bikin lysogen gitu kan itu bisa zaman dulu itu mikirnya kayak gitu tapi ya untuk hati-hati ya mendingan dibaca genomnya gitu karena who knows ada apa namanya ada ada apa namanya jalur ada mekanisme baru yang kita gak tahu dan ternyata dia punya potensi untuk jadi lysogen padahal plaknya itu clear gitu kan jadi kalau kita apa namanya spot test jadi yang tadi yang ada bolong-bolong itu loh itu namanya spot test itu kalau yang virulan itu biasanya dia itu bolongannya itu warnanya bener-bener jernih jadi bener-bener sewarna agar jadi udah ya clear gitu gak ada bakteri disitu tapi kalau yang apa namanya temperate bacterial phase itu biasanya dia agak agak burem gitu karena gak membunuh semuanya karena sebagian ada yang dibunuh sebagian ada yang masuk ke dalam genomnya kayak gitu dulu kayak gitu sih cuma ya untuk keamanan ya mendingan di sekuens aja yang baru kayak gitu terima kasih Mbak atau Ibu Lusiana Wati oke kemudian nah ini sama sih pertanyaan dengan saya di Ibu Ayu ini yang mana oh yang tadi tentang respon imun Pak Firman Shah juga tadi ketika beredar bebas dan misalnya masuk ke mana pakai infus itu berarti beredar dalam darah berarti karena respon imunnya ini pemirsa ini ya sangat responsif dan sangat berpengetahuan ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat valid ini pertanyaan valid yang memang sekarang berusaha di apa namanya dipecahkan sekarang gimana caranya apa namanya keluar apa menghindari dari respon imun tubuh manusia atau gimana caranya mendelivery si bakter fish ini langsung ke target dengan cara yang paling efisien seperti itu oke nah ini masih ada lagi ada Pak Richard lagi nih ini Pak Muhammad Al-Haz ini ternyata sudah meneliti juga tentang siapa 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 Muhammad Al-Haz final apakah nanti di masa depan bahwa pengembangan aplikasi ini akan secara atau lebih maju dibandingkan dengan antibiotik ini kalau masalah teknis nanti bisa hubungi saya langsung kita bisa ngobrol mungkin bisa memajukan bakterio fish research ya di Indonesia ya jadi bakterio fish ini sesuai dengan karakteristiknya ini jadi ngumpulin bakterio fish dari alam tuh kayak bener-bener apa ya ngumpulin anak-anak gitu itu karakternya beda-beda dari mulai apa namanya bentuk plak di di permukaan itu ada yang besar ada yang kecil ada yang apa namanya ada yang tadi nggak stabil terus waktu ekstraksi DNA ada yang susah DNA-nya diambil ada yang apa namanya DNA-nya diambil tapi gampang pecah kayak gitu tuh macam-macam karakternya nah oleh karena itu karakteristasi itu penting jadi kita bisa pakai yang optimal aja untuk touch therapy nah ini kayak ini nih kestabilan dalam waktu lama ini kalau di lab saya itu kita punya at least 2 2 stok ya di minus 80 sama di 4 derajat jadi lyset lyset atau lyset bakterio phage itu disimpannya yang kalau yang seger mau dipakai terus itu pakai yang 4 derajat itu disimpan di kulkas terus terus ada juga yang di minus 80 itu pakai glissar or stock itu nanti kalau kalau butuh aja di apa dibangunin terus di infeksiin lagi dan kadang habis disimpan di minus 80 pun itu gak bisa bangun lagi gitu loh jadi itu memang karakteristiknya beda-beda tapi ada juga ya yang udah disimpan selama 40 tahun itu masih kuat loh itu ada papernya itu bos saya salah satu autornya tuh jadi Archival Archive of Archive of Bakterio Phage judulnya lupa jadi itu mereka punya bakterio phage namanya D29 D29 itu bakterio phage buat nah nih buat Mycobacterium kalau gak salah itu udah disimpan lebih dari 40 tahun di dalam freezer itu dilihat apakah dia masih bisa infeksi apa gak ternyata masih bisa jadi bakterio phage itu kayak cari bakterio phage yang kuat itu kayak ya ini bejo-bejan kayak apa ya kayak kayak menambang menambang permata berlian gitu jadi ketika dapat yang kuat ya itu bisa jadi dipakai terus-menerus kayak salah satu apa namanya salah satu bakterio phage unggulan yang di Belgia itu itu di isolasinya itu dari tahun 1970-an dari sungai di Georgia bayangkan loh itu maksudnya dari tahun 1970 sampai sekarang itu kan harusnya kan lebih banyak lagi bakterio phage yang ditemukan kan tapi yang jadi jagoannya ya itu yang tahun dari tahun 1970 itu gitu jadi bener-bener apa ya by chance kita gak bisa kita gak bisa kita gak bisa nebak dimana bakterio phage kuat ini ditemukan itulah kenapa sintetik biologi itu dibutuhkan jadi gimana caranya dengan bakterio phage yang kita punya yang mungkin gak seberapa kuat kita bisa niru pakai yang kuat diganti kakinya diganti ekornya diganti kepalanya kayak gitu tapi itu juga gak gampang sih ya anyway kayak gitu gitu ya pak Muhammad Pinaldin semangat terus ngurusin bakterio phage karena memang kayak gitu karakteristiknya beda-beda terima kasih ini ada dari pak Richard kayaknya harus sampai ke uji klinis kemudian beliau mengatakan ini regulasi atau pak Richard mau langsung bicara pak biar tersampaikan mesenya pak Richard siap ini regulasi untuk kompesan medisim ya makasih ya itu menarik bu paparannya memang sekarang kan pemasalahan di Indonesia itu kan memang berkait dengan resistensi antibiotik yang selalu terjadi dan penggunaan antibiotik yang banyak sekali yang sesuka hati itu yang jadi pemasalahan jadi timbul resistensi apalagi kasus TB memang sih drug resistance itu sudah pasti nah itu kasus luka juga luka-luka kronis pasca ya baik itu karena diabetes pasca pembedahan juga itu kan jadi masalah juga ya makanya jadi cuman saya pikir sih untuk compassionate use tadi bu ya itu kayaknya belum ketemu deh saya regulasi di Indonesia kalau untuk kasus cuman untuk penggunaan masal mungkin lebih memungkinkan dan tapi butuh waktu yang panjang ya bu ya suatu uji klinis karena contoh kasus treatment kemarin zaman COVID kemarin yang terkait dengan menggunakan elektrik disfagma PRP PRP itu pun regulasinya panjang sehingga baru digunakan secara klinis di Indonesia nah itu bagaimana bu pandangan ibu kira-kira mungkin enggak sih kalau di Jepang sendiri regulasinya seperti apa untuk penggunaan masal atau untuk contoh untuk kalau untuk compassionate use tadi kan mungkin sudah ada aturannya memang disana cuman kalau penggunaan masal sendiri apakah butuh perjalanan panjang ya kan ibu bilang tadi harus punya bakterio pits harus punya apa bahan-bahannya sampel-sampelnya yang disimpan di lab itu yang memang yang cocok mungkin untuk pasien jadi tidak harus mengulang lagi dari awal ngambil sampel dari kata ibu tadi ngambil sampel kemudian diolah kemudian dibiarkan cocokkan kalau ini kan tinggal mencocokkan genom manusianya aja mungkin dengan bakteri bakterinya mungkin gitu ya kalau sudah ada kumpulan bakterio pits yang mungkin kan itu ya kira-kira gimana iya pak ini kalau boleh tahu pak Richard klinisi pak iya saya klinisi ini merupakan apa namanya ini merupakan suatu komunikasi yang penting karena sekolah saya bukan klinisi jelas saya kan orang lab sama klinisi itu harus nyambung gitu kan karena gimana-gimana juga ujungnya adalah yang pemakaiannya nanti ada klinisi kalau di Jepang saya nggak bisa bilang sih pak soalnya apa namanya saya juga bukan praktisi klinisi di Jepang jadi saya benar-benar di research and development-nya seperti itu yang saya dengar sekarang itu memang ada usaha-usaha untuk apa namanya membuat bakterio pits ini bisa dipakai untuk untuk umum bukan cuma compassionate use kalau compassionate use sendiri belum pernah dengar juga sih di Jepang jadi di Jepang itu belum ada belum ada belum ada treatment untuk manusia yang ada sekarang paling cuma buat pet buat hewan hewan peliharaan atau hewan yang ada di petanakan seperti itu makanya Jepang ini kalau untuk urusan apa namanya untuk urusan kesehatan manusia itu sangat detail dan sangat khat biasanya itu paling paling akhir gitu jadi kalau udah seluruh dunia udah oke baru oke gitu ya kayak covid ini sendiri kan dia paling akhir untuk buka negaranya kan ya betul ya baik ya cuma tetraiannya belum bisa dong berarti ya dikerjakan ya tapi kalau apa namanya kalau melihat negara-negara lain ya sudah ada jadi misalnya kalau di Indonesia Pak saya ini benar-benar penasaran misalnya kalau di Indonesia sudah apa ya pasien yang kena penyakit kena infeksi MDR gitu gak ada antibiotik itu apa apa yang dilakukan setelah itu Pak regulasinya ada Bu jadi dia sudah punya MDR kemudian ada XDR lagi istilahnya sekarang jadi sudah ada kumpulan dari antibiotik itu memang sudah di sudah pernah di uji lah sama mereka jadi itulah jadi ada regulasinya jadi kalau misalnya ini gak gak kena ya sudah ini regimennya regimennya gak kena masuk ke regimen yang berikutnya dan seterusnya jadi sampai sekarang ya regimennya sampai ke SDR tadi yang sudah ada yang ekstrim drug resistant kalau MDR kan dulu kan masih dalam MDR multi drug resistant sekarang sudah ada regimen lagi yang untuk ekstrim resisten dan pemeriksaannya sudah ada dilakukan kalau TB ya sudah dilakukan jadi butuh untuk obat yang langsung oh dia ini MDR TB yang bisa labnya apa sih kalau di sana kalau PDR sudah sampai Indonesia sudah sudah ada PDR ya PDR ya PDR pen pen drug resistant jadi udah gak ada bakter gak ada gak ada antibiotik lagi yang yang mempan belum jadi kan MDR XDR PDR kan XDR ke apa Bu mungkin yang lain bisa menjawab balik ekstrim lah ya maksudnya udah kalau MDR kan beberapa antibiotik udah gak mempan kalau SDR itu lebih beberapa lagi lebih kalau PDR itu udah pen drug resistant oh enggak baru-baru sampai ekstrim tadi MDR dan XDR atau istilah PDR itu sama gak sih dengan XDR itu mungkin ini apa namanya kalau Bapak mungkin bicara dalam konteks TB ya iya kalau saya ini secara bakteri secara umum jadi oh ya kayak Sudomonas aerogenosa gitu kan ada yang PDR juga kira-kira itu sih Bu mungkin ya gak tau ya kalau di Indonesia mungkin nanti kontaknya bisa di-minta di-share aja nanti kalau misalnya kita bisa Pak Richard jadi anggota mobil di WA-nya grup ya ikut Pak ikut saya itu ada kan nomornya Bu Ajeng terima kasih Pak ada satu lagi saya mau tanya kalau clinical isolate ada banknya gak di Indonesia clinical clinical isolate misalnya TB clinical isolate ada yang nyimpen gitu gak Pak oh belum sih Pak juga ini untuk kumannya itu kan kumannya Bu ya kalau di lab-lab khusus yang di UI mungkin ya saya gak tau juga sih mereka punya sendiri jadi belum kayak ada bank khusus tapi kemungkinan dia di lab-labnya sendiri makanya penelitiannya kan hanya bisa disana kan betul-betul terima kasih ya Bu Ajeng ya terima kasih Pak atau mungkin nanti bisa perlu bikin cluster grup gitu ya terkait dengan B2 Revat gitu ya oh saya bukan ahlinya Pak kita diskusi diskusi jadi misalkan nanti Nabi yang bikin Bu Ajeng lah ahlinya disitu nanti kita bikin grup memfasilitasi saya tertarik di genetik aja sih genetik gimana cuman kayaknya mau belajar lagi kayaknya gimana ya kan ini kayaknya pelongan besar nih apa perkembangannya mungkin besar selain Indonesia punya banyak saya sih di herbal medicine Bu sebenarnya Bu Ajeng di herbal medicine nyambung dengan saya berarti Pak iya itu lagi mikir gimana genom mencuk herbal itu seperti apa sih jadi kecocokan antara jamur tertentu misalnya hampir sama lah mungkin seperti ini jamur tertentu apakah cocok karena kan agak susah kita mau memberikan jamur itu karena terlalu banyaknya efektivitas jamur tadi satu jamur efektivitas itu kan jadi saya pikir tidak akan susah kita memastikan bahwa efektivitasnya sesuai apa enggak dengan pasiennya itu harus ini Pak pakai pendekatan network pharmacology jadi kita ya betul apakah mungkin model begini saya lagi mikir dulu membuat herbal genomik kan belum ada istilah itu dalam satu dalam istilah di apa di ilmiah ya herbal herbal genomik itu lebih mengarah kepada pencarian herbal saya berpikirnya juga seperti itu oh oke mau dalam artinya yang mencari yang bisa cocok untuk salah satu orang yang pasien kita yang bisa kita berikan lebih ke arah sana saya mikir mencari bahan-bahan baku menjadi yang mencari efektivitas dari bahan-bahan alam tadi itu lebih tidak cocok sih kalau menurut saya lebih cocok sih bagaimana langsung penggunaannya itu mungkin gak sih Bu Ajeng di sana di Jepang sendiri penelitian herbal gimana ini boleh bu ya melancang sedikit ya di Jepang itu ada semacam jamu kayak di Indonesia namanya Kampo Kampo itu apa herbal tradisional Jepang lah Kampo itu kalau penelitiannya Kampo itu bukan bidang saya di NICE kenapa di NICE NARA oh di NARA di NICE ada sekarang ada ada apa tuh farmakogenomik ya Bu ya semuanya nutrigenomik nah istilah herbal genomik itu mungkin gak sih dicocokkan dengan model yang seperti itu kalau dicocokkan bisa-bisa aja Pak cuma saya saya langsung ngebayanginnya itu Pak aduh itu kan mencari struktur herbalnya sebenarnya mencari bagaimana kecocokan itu ini Pak butuh sekuensi human genome itu ya itu maksudnya data human genome Indonesia itu ada dimana carinya itu Pak dimana Pak human genome-nya Pak belum ada ya gak tau Menkes kan mau bikin itu mau dibikin belum ada kalau belum ada ditunggu sampai ada kalau lihat human genome gak ada sampel dari Indonesia kalau itu farmakogenomik udah bisa yang membuat seperti itu itu ini bukan bukan full genome Pak mungkin cuma apa gen-gen aja yang amplikon-amplikon aja itu oke boleh ya kapan-kapan belajar bu aja ya ini Pak ada pertanyaan yang teknis saya mau jawab karena ini 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 kerjaan saya langsung ini dari Bu Aminah dokter itu untuk host range biasanya pakai konsentrasi berapa PFU jadi kalau udah 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 mengetahui berapa PFU kan itu kita kita biasanya pakai ini pakai pakai 10 pangkat 9 at least untuk uji host range jadi 10 pangkat 9 ke atas jadi kalau bisa bikin high titer lyset ya soalnya kalau gak setinggi itu ya nanti gak ini gak akurat hasilnya kayak gitu terus ada lagi oh bagaimana cara menjaga kemampuan daya tahan hidup dari VH namun tiap replikasi pengujian rendah itu stock stocking ya stocking di 4 derajat itu jangan dikeluar masukin jadi kalau mau stock dikasih tip kecil-kecil jadi sekali dikeluarin jangan dipakai lagi pakai yang baru lagi gitu terus kalau udah mau habis bikin stock baru kayak gitu itu sih jadi dia jangan jangan apa namanya jangan dimasuk keluarin jadi jangan berubah suhunya banyak-banyak ya treat treat bakter vh kayak enzyme oke baik saya kira karena waktu juga ya masih menarik sebenarnya jadi kalau bapak ibu ingin lebih tahu lebih lanjut silahkan mungkin menghubungi kemana nih mbak ajeng ke ini ke grup mabi kalau yang masuk grup mabi kalau enggak mungkin email atau gimana bisa lewat oh ada linkedin linkedin saya ada bisa dicari ajeng pramono oke baik seperti itu ya karena memang siapa tahu nanti di grup mabi ada yang banyak yang tertarik kalau gitu bisa kita fasilitasi jadi grup kecil namanya misalkan kita mulailah untuk melakukan sosialisasi tersebut selain juga apa yang tadi sampaikan Pak Richard masuk dengan herbal medicine sebenarnya kita banyak punya alternatif pengobatan alternatif tidak ada dari drug yang konvensional selama ini mungkin itu saja sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada mbak ajeng salam juga buat masifan masifan di Indonesia sekarang di Indonesia di Jakarta sekarang tinggal di Indonesia terus saya LDR 13 tahun saya tidak pernah tinggal bareng baik dan juga terima kasih pada bapak ibu yang tadi sangat interaktif tertarik terima kasih semuanya mudah-mudahan bermanfaat saya tutup ini silahkan yang ingin membutuhkan sertifikat untuk bisa mengisi link absen ini untuk anggota Mabi free tapi kalau yang bukan anggota Mabi ada biaya administrasi oke baik nah berikut mungkin sedikit apresiasi dari kami Mabi juga bioparmaka dan FNIPA IPB memberikan sertifikat pada Dr. Ajeng Kusuma Ningtyas Pramono biasanya ini belum selesai Mbak Ajeng tapi Mbak Ajeng ini sudah selesai duluan terima kasih Pak di Indonesia mempunyai sertifikat saya tidak pernah dapat seperti ini kalau Indonesia perlu kalau buat dosen oke baik saya tutup terima kasih juga pada Panitya Mbak Titis Mbak Rizka Mas Kamal semuanya saya tutup Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kita ketemu lagi Insya Allah tanggal 6 9 Juni pembicaranya Mas Satriao dari DTO Kesehatan nanti Bapak Richard bisa nanya ini kapan genom manusianya mau disequencing karena beliau salah satu mungkin staff di Kemenkes ya oke saya tutup Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih baik remains